Intro Seorang disjoki di tempat hiburan malam berhasil diciduk personil Satwa Narkoba Polres Tanjung Balai sesaat hendak bertransaksi sebanyak 200 butir pil ekstasi. Deddy Hermanto ditangkap oleh petugas di Jalan Sungai 2, Kelurahan Bunga Tanjung Balai, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selain Deddy Hermanto, personil Sat Narkoba Polres Tanjung Balai juga berhasil menangkap Fadli Ritonga yang merupakan pemilik barang haram tersebut. Dari tangan kedua tersangka ini petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 200 butir pil ekstasi bermerak Hello Kitty dan 2 unit handphone. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai melalui kasat narkoba AKP Adi Haryono mengatakan bahwasannya penangkapan terhadap kedua tersangka itu berawal atas informasi yang diterima pihaknya dari masyarakat. Menurut AKP Adi Haryono, kedua tersangka ditangkap secara bersamaan di dua lokasi yang berbeda. Sedangkan berdasarkan dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka merupakan jaringan seorang pria berinisial EW yang namanya tak asing lagi bagi penikmat tempat hiburan malam. Tersangka inisial berdasarkan informasi yang diperoleh oleh personel kami bahwa akan ada transaksi narkotika jenis pil ekstasi lalu tim kami melakukan penyelidikan setelah penyelidikan akurat kita lakukan penangkapan tersangka di jalan C2 Kurang Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur. Pada saat itu berhasil ditangkap seorang tersangka inisial DH dengan barang bukti 200 butir pil ekstasi warna pink merek Hello Kitty. Terima kasih telah menonton!